Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya yang sangat-sangat saya hormati, semoga buya dan keluarga selalu di dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Selalu diberikan kemudahan, kelancaran, sehat walafiat, dan selalu diberikan kemudahan di dalam dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbul Alamin. Buya, ada seorang ibu yang bekerja setelah setahun dikalkulasi penghasilannya kotor ini buya ya. Bisa mencapai angka 100 juta lah. Pertanyaannya apakah itu sudah masuk nisob untuk dikeluarkan jakatnya ataukah belum? Tetapi ibu tersebut sudah terbiasa setiap bulan mengeluarkan jakat malnya. Nah, mohon pencerahannya bu ya. Itu saja barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ingatkan bagi pengurus-pengurus zakat, jangan gampang mewajibkan zakat kepada orang. Selalu kami ingatkan dolem kepada orang fakir tidak boleh, begitu juga dolem kepada orang kaya tidak boleh. Yang dimaksud adalah yang ditanyakan kemarin masalah zakat profesi, hasil kerjaan, hasil keringat apakah wajib di zakati. Kebanyakan ulama, hampir semuanya mengatakan tidak wajib di zakat, di zakat profesi. Cuma, ulama itu kan membaca kisah zaman dulu, orang kerja itu kuli, gaji sehari dimakan sehari dua hari. Cuma hari ini ada orang punya gaji 50 juta, sebulan kan begitu. Akhirnya wah ini kelihatannya ini, maka berpikir tentang hal ini. Sehingga sampai lah satu ada cetusan bahwasannya zakat profesi itu ada. Karena memang dasarnya ini, zakat profesi itu ada. Diadakan sesuai dengan ijtihad mereka, dan sah-sah mereka adalah orang-orang alim. Cuma diringankan seringan-ringannya. Yang jadi masalah sekarang, pengurus zakat, orang gaji 4 juta dimintai zakat profesi. Gaji 5 juta zakat profesi. Anda ini kok senang banget sama duitnya orang? Anda kok senang banget sama duitnya orang? Maka zakat profesi ini diringankan seringan-ringannya. Seringan-ringannya bagaimana? Bagi yang ingin mengambil, bagus. Yang sudah biasa zakat, jangan pelit gara-gara omongan saya ini. Tinggal dirubah sedekah kayak barangkali kalau tidak mau mengambil istilah zakat profesi. Tapi kami cenderung juga kalau diadakan zakat profesi, tapi dengan cara diringankan seringan-ringannya tadi. Diringankan seringan-ringannya adalah bukan kotor, ibu. Anggap saja setahun itu mendapatkan 100 juta. Tapi untuk biaya operasionalnya itu diambil dulu sebelum dizakati. Sebelum dihitung nisopnya. Misalnya, anggap saja sebulan itu dia bisa dapat gaji 10 juta. 10 juta itu kalau kali dua bahkan 120 juta. Anggap saja setiap bulan 10 juta. Bukan 10 juta dikalikan 12, ntar dulu dong. Dari 10 juta itu, seberapa besar yang diperlukan untuk operasionalnya? Mungkin dia kerjanya jauh, dia harus pakai mobil. Sopirnya ada sendiri, dan seterusnya. Yang ada hubungannya dengan urusan kerjanya. Setelah diambil bersih, baru nanti dikalikan 12. Ternyata, gajinya setelah dibersihkan untuk penetek bengeknya, tinggal 6 juta. Oke, 6 juta x 12. Masih lumayan, 80 juta. 80 juta itu kurang lebihnya nisop emas. 84 gram. Jadi 84 gram itu nilainya kurang lebih berapa sih? Ayah menjual emas, ada yang tahu? 84 gram emas murni berapa ada di duit? Anggap saja 80 juta. Berarti 6 x 10, 60. 6 x 2, 12. Berarti 72. Anggap saja kalau sudah 70 itu sudah masuk nisop. Berarti, orang yang punya gaji 10 juta dan harus diambil untuk biaya operasional 4 juta. Berarti sisa 6 juta. Berarti sisa 6 juta itu wajib. Cuma kalau biaya operasionalnya banyak, ternyata wah gajinya tinggal 5 juta. 5 juta dikasihkan 12, cuma 60. Tidak sampai nisop. Tidak wajib zakat. Gaji 5 juta tidak wajib zakat. Ayo yang merasa wajib zakat, mana? Angkat tangan. Siapa yang nyuruh wajib zakat anda? 5 juta ini belum operasional. Bengsinya berapa itu? Ingat, tidak boleh beruat dolim pada orang kaya. Begitu juga tidak boleh beruat dolim pada orang fakir. Penjahat, zakat ada tiga. Tolong hati-hati. Yang pertama adalah, orang kaya wajib zakat, tidak mau bayar zakat. Yang kedua adalah, orang yang tidak berhak terima zakat, ngaku-ngaku berhak terima zakat. Yang ketiga adalah, pengurus zakat tidak mengerti salah menyalurkannya dan salah mengambilnya. Kami ingatkan juga, bagaimana orang jual aset kok harus mengeluarkan zakat. Aneh sekali. Ingat, tidak boleh. Jadi, kedualiman sekarang ini adalah terjadi pada kaum fakir. Bagaimana? Kedualim pada orang fakir. Kenapa orang fakir dapat kebahagiaan zakat? Kenapa duit zakatnya buat bangun masjid sama bangun pondok? Ayo. Sehingga orang fakir jadi tidak dapat apa-apa. Kalah sama pondok pesantren, sama masjid. Ini dengan berdasarkan pendapat-pendapat yang memperkenankannya. Sementara orang fakir jelas, Al-Quran inama suwataqadul fukuro' masakin dahulukan. Lalu memperluar, memperluar, memperlebar masalah istilah visabilia dan seterusnya. Mana visabilia? Bila orang main di medan laga sana. Jangan do'alim dah kepada orang fakir. Anda mungkin jarang duduk dengan orang fakir. Kalau Anda ingin tahu orang fakir bagaimana pedihnya hidup mereka lihat. Itu yang sakit di rumah sakit. Mungkin Anda menjawab, Dia di rumah sakit tapi dapat bantuan dari negara. Yang dibantu yang sakit. Yang jaga tidak gaji. Dapat gaji itu. Dari mana dapat duit? Anda harus peduli urusan fakir. Begitu juga kadang-kadang ini pengurus zakat. Tiba-tiba langsung jual aset, wajib zakat. Baru gaji berapa, zakat profesi dan sebagainya. Yuk kita adil deh. Kita jujur. Seperti itu. Dan juga kami seru kalau Anda membantu kepada pesantren, al-bahajah dan seperti yang lainnya. Untuk bangunan pondok jangan dari duit zakat. Ini pondok tidak dibangun dari duit zakat. Masjid tidak dibangun dari duit zakat. Zakat miliknya orang fakir miskin. Kasian mereka. Baik ini saja ya. Jadi kalau memang sudah dibersihkan dari operasional dan seterusnya. Sisanya kok dikalikan 12 sampai 1 nisop. Baru nanti bisa. Ini wajib mengeluarkan zakat. Menurutnya mengambil pendapat ini yaitu 2,5%. Kemudian karena kalau mengambil akhir tahun tokot beban berat. Maka boleh Anda cicil setiap bulan Anda keluarkan 2,5%. Bagi yang sudah. Kalau Anda merasa menikmati. Biarpun ternyata dalam hitungannya. Wah kalau dipotong begitu bu ya. Saya belum sampai nisop. Terus gimana? Ya lanjut kalau tidak Anda biasa berbuat baik. Cuma beda niatnya. Kalau dulu zakat, sekarang menjadi sedekah. Bedanya kalau sedekah bisa lebih bebas Anda menyalurkannya. Bisa untuk bangun pesantren. Bisa untuk bangun masjid dan seterusnya. Kalau bukan zakat. Kalau zakat sangat terbatas dengan asnaf tamaniyah tadi. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berbuat baik. Menjauhkan dari ketoliman dan kemaksiatan. Dan mohon maaf jika ada yang. Kami hanya rindu masanya semuanya terpenuhi apa. Dipenuhi hak-haknya. Haknya orang kaya. Haknya orang fakir. Haknya seorang muslim. Jangan dolim. Ilmu itu ada. Jangan dolim kepada orang kaya. Jangan dolim juga kepada orang fakir. Ini saya jawab. Bismillah.